Halo selamat malam semuanya ini saya mau buat tambahan video yang kemarin hari minggu itu kita TTM di Taipei ya mungkin screen projector nya kurang jelas jadi mungkin kalau teman-teman lihat di youtube nya mungkin kurang paham atau bagaimana ini saya bikinkan tambahan video yang kedua tapi kalau misalnya udah bisa paham lewat slide PPT saya itu lebih bagus lagi ya ini cuma tambahan saja kemarin selesai ada 27 sekarang 51 jadi kemarin minggu kemarin hari jumat ya itu kita udah bahas modul 4 kita bisa buka di halaman 4.2 waktu itu kita bahas belum sampai di poin G ya poin G itu tentang durasi obligasi nah ini saya sebelum masuk ke poin G mau kasih tambahan-tambahan di slide-slide nya sebelumnya oke kemarin kita udah bahas ini kan ya kupon itu ada 3 ya kupon tetap mengambang kupon 0 ini review saja kemudian suku surat utang nah kemarin ini di halaman 4.5 kita bisa lihat tabel tabel 4.1 mengenai peringkat dari perusahaan pemberingkat nah disini ada berbagai macam huruf seperti ini ya bentar ada triple A ada ada juga triple B kemudian ada triple C sampai triple D juga ya ini disini artinya kalau A itu paling bagus kalau D itu kemungkinan gagal untuk bayar bunga obligasinya disini udah saya jelaskan ya tapi ini saya mau kasih tambahan jadi kode-kode dalam obligasi itu ya obligasi yang tersetak di pasar modal selalu diberi kode kode obligasi ini dimaksudkan untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi lain untuk kepentingan pencarian organisasi data di komputer oke ini A ini bisa dibaca ya singkatan dari perusahaan penerbit obligasi yang B itu untuk kode nomor obligasi yang C itu suku bunga yang D itu termnya jadi ini kode-kodenya kemudian kalau peringkatnya yang tadi saya bilang yang triple A ini mempunyai kemampuan yang sangat kuat untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal itu turun terus sampai yang D ini ya jadi yang D ini udah dia itu udah gagal gagal dalam pembayaran suku-suku bunganya ini tambahan slide dari saya slide nomor 13 nomor 13 nah kemudian kita juga kemarin udah bicara mengenai fixed security artinya omset obligasi berpendapatan tetap seperti judul modul 4 kita yang kita pelajari sekarang kemarin sudah bahas tentang ini ya NCD commercial paper promissory note sama bond ya kemarin udah nah saya mau ingatkan juga kalau disini nanti kita akan sering baca contoh soal itu BPS BPS itu singkatan dari basis point jadi kalau kan tadi ada kupon tetap kupon mengambang sama 0 kupon atau kupon 0 untuk kupon mengambang itu artinya rata-rata tingkat suku bunga pemerintah misalnya 3 bank bank BRI BNI Mandiri tingkat rata-rata suku bunganya berapa misalnya dalam kurun waktu 6 bulan ditambah berapa jumlah basis pointnya sehingga kupon atau bunga dari obligasi tersebut tidak tetap tergantung dengan rata-ratanya oke kemudian kita udah bahas ini ya yang kemarin sudah saya betulkan yang ini 3 per 60 per 3 60 kemarin salah ketik kemudian ini juga sudah kemarin untuk harga obligasinya di tahun awal itu pasti pengeluaranya besar dan di tahun akhir dia lebih tinggi ya karena dapet bunga plus pokok oke ini review review saja dulu kemudian kemarin kita juga udah belajar yield ada yield current yield yield to maturity dan kemarin juga ada pertanyaan dari mbak karsity atau mbak siapa ya itu kenapa kalau 16% jadi 160 ya ini ya jadi dia kan kuponnya 16% kenapa disini jadi 160 gitu kan nah ini saya kemarin mencoba mencari ya di google juga dari pak deden wordpress jadi di contoh beliau itu juga ada 18% itu menjadi 180 kenapa karena dikalikan dengan 1000 yaitu present value factor jadi memang selalu seperti itu ya nah kita masuk ke tambahan masuk saya kita masuk ke lanjutan dari modul 4 yang kemarin jumat itu belum selesai dan ini saya bahas di TTM nah saya ulangi lagi atau saya kasih tambahan video supaya misalnya teman-teman yang belum bisa hadir di TTM kemarin entahkah karena anaknya sakit atau terkendala izin bisa mereview dengan lebih jelas karena layarnya lebih jelas juga daripada yang kemarin waktu TTM oke jadi kita bisa langsung buka di halaman point G itu 4.20 ya di 4.20 ini kita bicara tentang durasi obligasi jadi lamanya lamanya obligasi tersebut nah masih ingat tidak volatilitas itu apa kalau volatilitas itu berasal dari bahasa inggris yang yang adalah volatiliti volatiliti itu maksudnya naik turun nah jika dihubungkan dengan harga obligasi maka menjadi perubahan harga obligasi atau naik turunnya karena perubahan tingkat suku bunga ini ya jadi perubahan tingkat suku bunga yang naik turun itu bisa diukur dengan durasinya nah durasi ini pertama kali diformulasikan oleh Frederick Makaulai nah makanya disini ada nama beliau diabadikan disini durasi merupakan latar-rata tertimbang sampai jatuh tempoh dari arus sebuah sekuritas berpendapatan tetap semakin besar durasi obligasi maka semakin besar pula presentase volatilitas harganya ada dua ukuran durasi yang pertama durasi Makaulai ya karena penemunya memang nama nama beliau diabadikan disini nah untuk rumusnya bisa dilihat di halaman masih 4.20 ya C itu artinya kupon obligasi yaitu yield M itu maturity atau nilai jatuh tempo P itu price atau harga obligasi sedangkan N jangka waktunya durasi Makaulai ini biasanya selalu lebih kecil dari jangka waktu jatuh tempo untuk obligasi kupon 0 atau 0 kupon durasi Makaulai sama dengan jangka waktu jatuh temponya nah ini kita bisa lihat yang kedua untuk mengukur durasi obligasi itu caranya bisa pakai durasi modifikasi tapi durasi modifikasi ini juga masih terkait dengan durasi Makaulai ya jadi rumusnya durasi Makaulai dibagi 1 plus Y bisa dilihat dari halaman 4.21 kalau durasi dalam tahun tinggal dibagi M majority nya dan durasi modifikasi ini selalu lebih kecil dari durasi Makaulai dan biasanya obligasi jangka panjang lebih sensitif dari jangka pendek kenapa karena tadi seperti yang tadi saya bilang volatilitas harga obligasi itu kan tergantung tingkat suku bunga jadi kalau obligasinya semakin panjang berarti kemungkinan naik turunnya tingkat bunga itu semakin besar sehingga obligasi jangka panjang ini lebih sensitif daripada jangka pendek semoga bisa dimengerti untuk lebih menjelaskannya bisa dilihat di gambar 4.2 halaman 4.22 disini grafik ini menggambarkan hubungan antara kupon dan durasi jadi misalnya kupon atau bunga obligasinya semakin naik maka durasinya semakin turun jadi berkebelikan ini misalnya misalnya kuponnya disini semakin tinggi nah ini durasinya semakin rendah seperti itu tapi kalau misalnya kuponnya semakin rendah maka bentar misalnya kuponnya semakin rendah maka durasinya semakin tinggi gitu ya ini penjelasan ini semoga bisa dimengerti kemudian ini adalah contoh untuk tabel di halaman 4.22 ya itu ada contoh 9 obligasi indofur 5 tahun dengan kupon tetap 17% ini disini PA atau peranual jadi 17% itu 1 tahun dan dibayar triwulanan nah berarti kalau dibayar triwulanan triwulan itu kan artinya 3 bulan berarti setahun ada 12 bulan berarti 12 bulan dibagi 3 ada 4 nah berarti artinya obligasi ini dibayar 4 kali dalam setahun ini ya nah investor ini menghadapkan yield ya yieldnya 17,5% nah disuruh mencari durasi makaulai dan modifikasinya tapi sebelum itu kita mau belajar untuk memahami tabel ini dulu ya nah dari mana dapatnya 1-20 ini ini adalah hasil dari jadi tadi kan 4 kali dalam setahun sedangkan periodenya ini 5 tahun ini periodenya 5 tahun jadi 4 kali 5 jadi 20 oke kemudian untuk arus kasnya atau cash flow ya CF cash flow cash flow itu caranya jadi tadi kan bunganya ini punya kupon tetap 17% nah 17% ini dibagi 4 jadinya 4,25% terus tadi masih ingat kan yang PV factor dikalikan 1000 ini ya jadi 4,25% itu kalau didesimalkan 0,0425 dikali 1000 jadi 42,5 ini ya jadinya 42,5 sehingga ini disini 42,5 kemudian ini yang terakhir itu ditambah dengan modal awal seperti yang tadi saya bilang di kita lihat di ini kan tadi mana tadi grafiknya nah ini kan pada akhir periode memperoleh pokok dan di atas bunga jadi makanya dia di tahun akhir itu jumlahnya lebih besar ini kan yang jadinya 1042,5 nah sebagai pembanding saya juga mencari soal di google ya ini jadi contohnya misalnya dia bunganya 7% gitu ya 7% setahun dan dibayarkan hanya sekali ini jadi aliran kasnya dia kan dia modal awalnya 1 juta jadi 7% dikali 1 juta maaf ini 70 ribu ya 70 belum saya ganti 70 ribu nah makanya di disini itu jumlahnya 70 ribu kemudian hasil akhirnya 1070 oke dan dia itu dalam 10 tahun ya jadinya periodinya dia ada 10 maaf coret nah kemudian kita kemarin belajar waktu di TTM kita belajar cara menghitung PV ya bagaimana kita bisa mendapatkan angka ini 0,95808 dan seterusnya caranya adalah yieldnya yieldnya tadi kan 17,5% 17,5% nah itu dibagi 4 jadi hasilnya 43 4,375% atau jika didesimalkan menjadi 0,04375 ya jadi cara mencari PV-nya adalah ini PV faktor ke 1 itu maksudnya periode 1 ya ini periode ke 1 ya 1 per 1 plus Y terus kuadratnya tergantung periode jadi misalnya kalau periode pertama berarti 1 per 1 plus Y Y nya yield tadi kan 4,375% didesimalkan jadi 0,04375 pangkatnya 1 karena periode pertama jadi hasilnya ini 0,95808 bisa dicek ya di kalkulatornya masing-masing kemudian saya kasih contoh lagi untuk menghitung PV nilai sekarang untuk periode yang kedua ya sama dengan yang faktor tadi cuma bedanya dipangkatkan 2 jadi 1 per 1 ditambah 0,04375 kan 1,04375 nah itu dikwadratkan dulu hasilnya 1,0894 nah terus kemudian dibagi hasilnya 0,91796 ini sesuai kan jadi tolong untuk memahami ini dicoba lagi ya di rumah misalnya bagaimana dengan pv-nya periode 3,45 sampai seterusnya gitu nah kalau udah sampai itu nanti di tabel selanjutnya yang ini yang pv kali pv kali cashflow itu kan tinggal dikalikan aja 42,5 dikalikan ini pv-nya hasilnya pasti sekian gampang kalau ini t t itu periode jadi tinggal dikalikan 1 kali 42,5 jadi maaf 1 dikalikan ini 40,72 jadi hasilnya 40,72 seperti itu sampai ke bawah dan di total hasil dari pv kali cf-nya itu 983 5,56 sedangkan hasil kali dari t kali pv cv cf-nya itu 13 575 82 ini ya disini jadi durasi makalai dalam triwulanan itu tadi hasilnya ini 13 575 82 dibagi ini 983 56 hasilnya 13 80 kemudian jadi durasi obligasi dalam satuan triwulanan ada 13 8 triwulan jadi kalau dalam tahun tinggal dibagi 4 kan ya jadi 3,45 nah tadi durasi modifikasi kan rumusnya durasi makalai dibagi 1 plus yieldnya ya nah ini tinggal dimasukkan 3,45 ditambah yieldnya tadi kan 17,5% jadi jadi 0,175 dibagi 4 0,043 75 nah jadi hasilnya 3,31 nah kalau kita ingin mengetahui bagaimana nilai durasi tapi dikonversikan ke dolar maka mudah sekali caranya tinggal hasil dari durasi modifikasi ini 3,31 dikalikan harga dolarnya udah jadi gampang kan kemudian untuk menghitung presentase perubahan harga karena perubahan yield itu rumusnya durasi modifikasi dikalikan durasi yieldnya maksudnya perubahan yieldnya dikalikan 100 contohnya bisa lihat di halaman 4.23 jadi misalnya yieldnya meningkat dari 17,5 jadi 17,6 maka presentase perubahannya minus 3,31 tadi hasilnya durasi modifikasi dikalikan ini kan perubahannya 0,1 nah kalau didesimalkan jadi 0,001 dikalikan 100 hasilnya jadi minus 0,331 ini ya nah ini artinya jika yield meningkat 0,1% maka terjadi penurunan harta sebesar 0,331% karena ini minus jadi hartanya jadi turun gitu ya tapi kalau yieldnya turun sebesar 0,1% maka terjadi kenaikan harga sebesar 0,331% perhitungan durasi ini bisa juga dirumuskan secara lebih sederhana sebagai berikut rumusnya bisa dilihat durasi sama dengan harga obligasi saat yieldnya turun dikurangi harga obligasi saat yieldnya naik dibagi 2 dikali harga awal obligasi dikali perubahan yield contohnya di halaman 4.23 yang paling bawah misalnya sebuah obligasi 20 tahun kupon 9% dijual seharga 134,6% 6722 dan yield 6% jika yieldnya turun 20 BPS BPS itu basis point yang tadi saya perlihatkan di kupon mengambang yang ini di slide halaman slide ke-17 ini BPS BPS basis point oke nah misalnya jika yieldnya turun 80 maaf 20 basis point harganya meningkat menjadi 137,5888 dan jika yieldnya naik sebesar 20 basis point harganya turun menjadi 131,8439 nah durasi obligasi ini dapat dihitung dengan persamaan nah ini tadi cara yang lebih sederhana jadi harga obligasinya ketika yieldnya itu naik itu 137,588 dikurangi harga obligasi kalau waktu yieldnya turun 131 8,439 kemudian dibagi 2 dikali harga normalnya obligasi atau harga awalnya itu 134,6722 dikalikan dengan perubahan yieldnya dalam desimal jadi 20 basis point itu artinya 0,2% kalau didesimalkan jadi 0,002 boleh dicatat 20 basis point sama dengan 0,2% atau kalau didesimalkan jadi 0,002 jadi hasilnya 10,66 artinya perubahan harga 10,66% untuk perubahan yield 100 bps 100 bps itu maksudnya 1% oke nah secara matematik durasi aduh maaf secara matematik durasi portofolio itu sebagai berikut sumusnya durasi portofolio sama dengan sigma dari weight atau penimbang dikalikan dengan durasi obligasinya nah kita langsung ke contoh ya contoh soal misalnya seorang manager ingin membangun sebuah portofolio karena baru mendapat dana dari investor 150 miliar nah ini kita langsung baca aja di halaman 4.24 yang di bawah itu kita lihatnya ini manager itu menentukan proporsi obligasi untuk menjadi portofolio yaitu 15% pada obligasi PLN ini ya 15% kita langsung loncat bacanya 15% pada obligasi PLN terus di bawahnya itu ada durasinya ada pun durasi dari masing-masing obligasi sebagai berikut 4,3 tahun untuk PLN jadi langsung 0,15 dikalikan 4,3 kemudian ditambah PLN 12,5% 12,5 berarti 0,125 kemudian durasi untuk Telkom itu maaf ya yang 12,5 Telkom 4 tahun untuk Telkom berarti dikalikan 4 kemudian ditambah lagi 14% obligasi Indosat jadi 0,14 kemudian 3,5 tahun untuk Indosat nah seperti itu terus sampai 10% pada obligasi PT Indosement Tunggal Berkasa ini ya 0,1 dikali 4,7 tahun sudah jadinya sekian tidak 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 jadi artinya manajer investasi ini mempunyai durasi portofolio sebesar 3,6 495 tahun maka ini jauh lebih pendek dari jatuh tempoh obligasi yang dipegang jadi masih ingat kalau manajer investasi itu adalah orang yang membantu memegang dana kita karena mungkin kita sebagai investor kurang mengerti tentang akutansi atau tentang finance seperti itu misalnya kita invest punya uang cukup banyak kemudian kita invest ke reksadana nah yang mengelola reksadana ini namanya manager investasi jadi manager investasi ini bersertifikat sertifikat profesional seperti dokter dan harus ada sekolah juga ujiannya uji maaf ada ujiannya untuk dapat sertifikat tersebut jadi bukan sebarang orang ya oke kemudian kita lanjut ke halaman 425 bicara mengenai complexity complexity menurut turunan kedua dari harga bond yang menggambarkan perubahan harga dikarenakan adanya perubahan yield kemudian selamat menikmati